Intro Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo-Sandiaga Uno sempat menyinggung mengenai bibit, bebet, dan bobot Presiden Jokowi. Menurut Tim Kapanya Nasional Jokowi Maruf Amin, penilaian tersebut adalah sebagai bentuk pelecehan kepada rakyat jelata. Menurut jurubicara TKN Jokowi Maruf Amin, Irma Suryani Caniago, apa yang dikatakan oleh BPN Prabowo-Sandiaga Uno adalah suatu tindakan yang sangat tidak layak dan merendahkan rakyat Indonesia. TKN Jokowi menilai semua warga negara Indonesia berhak menjadi Presiden dengan tidak memandang dari bibit, bobot, dan bebet. Irma menegaskan sudah tidak zamannya lagi berbicara mengenai bibit, bobot, dan bebet. Yang menilai pemimpin yang mempunyai integritaslah yang harusnya dipilih. Tim sebelah ini melecehkan rakyat jelata. Seolah-olah yang boleh jadi pemimpin negeri ini, yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden negeri ini, harus orang yang berdarah biru. Harus orang yang punya bibit, bobot, bebet. Jadi yang rakyat jelata seperti kita semua ini tidak boleh jadi pemimpin. Ini menurut saya pelecehan yang kesekian kalinya dilakukan oleh tim mereka kepada rakyat Indonesia. Dengan pelecehan yang dilakukan oleh BPN Prabowo-Sandi, TKN Jokowi pun turut mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang telah melecehkan rakyat Indonesia dan untuk memilih pemimpin yang benar berkualitas dan mempedulikan hidup rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Sidik Sulistianto, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan.